Bagaimana kalau begini, Majunji? Kenapa kamu tidak membantuku mematahkan kaki pelayan itu? Saat Putri Jiulian berbicara, dia menunjuk si Feng, yang duduk di samping Majunji, dan melanjutkan, saya ingat bahwa tingkat kultivasi Anda sudah berada di puncak alam Master Bella Diri Bintang 9. Kamu tidak bisa melakukan itu. Majunji melambaikan tangannya, Putri, kamu harus melihat tuannya sebelum memukuli seekor anjing. Ini adalah pelayan Pangeran Chen. Saya tidak berani memukulinya. Bagaimana dengan ini? Bagaimanapun, dia datang ke sini bersama Pangeran Chen, yang berarti Pangeran Chen mempercayainya. Kalau tidak, aku akan pergi dan mencarinya. Anda orang yang murah hati. Minta saja dia untuk datang dan meminta maaf kepada Anda. Lagi pula, tidak perlu marah pada seorang pelayan. Bersenandung, pelayan ini tidak tahu aturannya dan tidak tahu tempatnya. Meminta maaf saja tidak akan berhasil. Dia harus berlutut dan menamparkan dirinya sendiri. Putri Nini Lotus mendengus. Lalu dia bergumam di dalam hatinya, saat aku menikah dengan Istana Pangeran Chen, aku akan mengulitinya hidup-hidup. Komandan Putri Jiulian berpikir dengan kejam. Dia sudah bisa membayangkan kenikmatan yang dia rasakan saat menyiksa pelayan ini dan membuatnya menangis kesakitan dan memohon ampun. Majunji menganggup dan berkata, N, berlutut di depan calon nyonya juga masuk akal. Itu tamparan di wajah. Aku akan pergi dulu. Kamu harus tenang dulu. Baiklah, baiklah, jangan marah. Majunji menghiburnya dan kemudian berjalan ke arah Si Feng yang sedang duduk di sana. Si Feng, yang sedang duduk di sana, tiba-tiba merasakan ada seseorang yang mendekatinya. Dia menoleh dan melihat seorang pemuda tampan berbaju biru berjalan ke arahnya. Ketika Majunji melihat pemuda dari Istana Pangeran Chen menatapnya, dia langsung memperlihatkan senyuman ramah. Majunji merasa bahwa menunjukkan senyuman seperti itu kepada pelayan seperti itu sudah cukup memberinya wajah. Mungkin itu cukup baginya untuk kembali dan membual tentang hal itu sebentar. Markis muda dari rumah Wu, An Markis tersenyum padaku di rumah pengajar negara. Adikku, aku belum pernah melihatmu di dekat Pangeran Chen sebelumnya. Apakah kamu baru di sini? Majunji datang ke sisi Si Feng, mengeluarkan bangku dari bawah meja, dan duduk. Apa yang salah? Apakah ada masalah? Si Feng bertanya. Sebenarnya itu bukan masalah besar. Aku hanya datang untuk ngobrol denganmu. Kata Majunji. Lalu ia berpura-pura merendahkan suaranya dan bertanya dengan prihatin, apakah tadi kau membuat komandan Putri Jiulian marah? Iya, ada seorang wanita yang sedang mencari masalah. Jawab Si Feng. Sebenarnya, adikku, kamu harus tahu bahwa Putri Jiulian adalah calon istri Pangeran Chen. Kata Majunji. Terus, Si Feng bertanya. Calon istri Pangeran Chen, yang berarti dia akan menjadi calon simpananmu. Majunji berkata, kamu membuatnya kesal. Jika kamu tidak menangani ini dengan benar, kamu tidak akan memiliki kehidupan yang baik di rumah Pangeran Chen di masa depan. Melihat pelayan itu tidak berkata apa-apa setelah mendengar perkataannya, Majunji merasa pelayan itu harus memikirkan perkataannya. Lalu dia berkata kepadanya, sebenarnya, menurutku kamu harus pergi dan meminta maaf padanya selagi masih ada ruang untuk negosiasi. Sebenarnya, aku baru saja bertanya pada Putri Jiulian. Selama Anda pergi dan berlutut padanya, Anda bisa menganggapnya sebagai salam untuk calon majikan Anda. Lalu kamu bisa menamparkan wajahmu sendiri, tidak perlu menamparkan wajahmu sendiri. Majunji ingin mengatakan lebih banyak kepada Si Feng, tetapi Si Feng buru-buru mengangkat tangannya dan menyelah, sudah cukup. Kamu tidak perlu mengatakan lebih banyak. Setelah mengatakan itu, Si Feng berdiri. Majunji melihat Si Feng kini berjalan menuju Putri Jiulian. Melihat sosok muda yang mendekati Putri Jiulian, Majunji menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, Jiulian, Jiulian, tahukah kamu betapa aku peduli padamu? Untuk membuatmu bahagia, dengan status bangsawanku, aku bahkan harus tersenyum pada pelayan rumah Pangeran Chen. Saya bahkan berbicara kepadanya dengan nada rendah hati. Aku bisa melakukan semua ini untukmu, tapi kenapa? Kamu hanya memiliki Long Chen di hatimu. Melihat pelayan itu berjalan ke arahnya, Putri Ninelotus mengangkat kepalanya dengan arogan dan bahkan tidak melihat ke arah Si Feng yang mendekatinya. Si Feng menghampirinya dan berkata, pelayan itu baru saja mengatakan bahwa kamu ingin aku meminta maaf padamu. Anda ingin saya berlutut dan menamparkan wajah saya sendiri. Mendengar kata-kata Si Feng, wajah Putri Jiulian, yang menjadi sedikit lebih baik karena bujukan Majunji, menjadi dingin lagi. Apakah dia meminta maaf padanya? Namun, di saat berikutnya, Putri Jiulian terkejut melihat pelayan itu mengangkat tangannya dan menamparkan wajahnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Itu hanya satu orang. Beraninya dia. Putri Jiulian membuka matanya lebar-lebar. Wajahnya penuh rasa tidak percaya. Dia bahkan merasa seluruh dunia menjadi tidak nyata. Di sisi lain, wajah Majunji berubah drastis seperti baru saja melihat hantu. Apa yang sedang terjadi? Beraninya dia menamparkan Putri Jiulian. Lalu Majunji berteriak kaget. Kamu. Apa yang sedang kamu lakukan? Beraninya kamu. Majunji segera menggunakan skill gerakannya dan bergegas menuju Si Feng dan Putri Jiulian. Tamparan. Suara tamparan yang tajam bergema di seluruh area. Putri Jiulian ditampar ke tanah dan berlutut. Ada bekas tangan merah tua di wajahnya. Ah, lawan aku. Aku akan melawanmu sampai mati. Aku akan mencabik-cabikmu. Putri Jiulian meraung seolah dia sudah gila. Dia adalah putri dari keluarga bangsawan. Sejak kecil, orang tuanya pun tidak tega memarahi atau memukulnya. Tapi hari ini, dia dipukul oleh pelayan istana Pangeran Chen di depan banyak orang. Saat ini, Putri Jiulian bahkan ingin mati. Seperti binatang buas, dia memperlihatkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Dia mencoba meraih kaki Si Feng dan bahkan membuka mulutnya untuk menggigitnya. Namun, dia menyadari bahwa dia tidak dapat meraih atau menggigit kakinya meskipun kaki tersebut berada tepat di depannya. Seolah-olah dia sedang menyentuh udara. Ah, hal ini membuat Putri Jiulian semakin gila. Dia meraung dan mencakar Si Feng. Pada saat ini, setelah tamparan dan auman Putri Jiulian, banyak pasang mata telah berkumpul. Bukankah dia, Putri Jiulian dari keluarga Tuan Hu? Siapa yang menamparnya? Aku mengenalinya. Dia datang ke sini bersama Pangeran Chen. Dia seharusnya menjadi pengawal Pangeran Chen. Apa? Pengawal Pangeran Chen berani menamparkan Putri Jiulian. Itu terlalu lancang. Itu terlalu lancang. Banyak orang berteriak dengan marah. Penjaga ini bahkan berani menamparkan Putri Jiulian. Apakah itu berarti dia juga berani menamparkan mereka? Segera setelah itu, mereka melihat sosok biru mendekati penjaga itu. Pada akhirnya, penjaga itu menendang sosok biru itu dan membuatnya terbang. Jika, jika aku tidak salah, orang itu pasti adalah markis muda dari rumah Juan Markis. Apakah penjaga ini akan memberontak? Orang sombong seperti itu harus diseret keluar dan dibunuh. Ya, ya, seret dia keluar dan bunuh dia. Tentu saja, Long Chen juga telah melihat adegan ini. Dia berpikir dalam hati, penjahat ini, mengapa kamu memprovokasi dia tanpa alasan? 122. Kalian semua, hentikan. Long Chen berteriak keras. Saat Long Chen selesai berbicara, orang-orang yang menyerbu si Feng, setidaknya selusin dari mereka, segera dikirim terbang dan jatuh ke tanah. Minger. Ayah. Paman. Di antara selusin orang yang dikirim terbang oleh si Feng, ada yang ayah, ada yang anak laki-laki, dan ada yang paman. Segera, terdengar gelombang teriakan. Kemudian, ketika lebih banyak orang hendak bergegas, Long Chen berteriak lagi, kalian semua, berhenti. Hanya ketika suara Long Chen terdengar barulah mereka berhenti. Pada saat ini, seorang lelaki tua berusia enam puluhan yang putranya telah dipukuli tidak peduli dengan status Long Chen sebagai seorang pangeran. Dia berteriak dengan dingin, Yang Mulia Pangeran Chen, pelayan Anda menyerang pesta ulang tahun pengajar negara. Bukankah Anda harus memberi kami penjelasan? Orang tua ini adalah Adipati Wei saat ini, Dong Fang Han. Anak yang dipukul adalah anak sulungnya, Dong Fang Ziu. Setelah Adipati Wei selesai berbicara, lelaki tua lainnya berkata, saya yakin Yang Mulia Pangeran Chen akan memberi kami penjelasan. Markis Wuan, Ma Wen Rui, pemuda berpakaian biru yang dikirim terbang oleh si Feng adalah putranya, Ma Junji. Saya hanya akan mengatakan ini sekali. Long Chen berteriak dengan dingin, Tuan Muda Feng adalah tamu terhormat di istana Pangeran Chen saya. Dia bukan pelayanku. Tamu yang terhormat. Bahkan jika dia adalah tamu terhormat Pangeran Chen, dia tidak bisa mengalahkan orang begitu saja. Teriak seseorang. Huff. Melihat orang itu, Long Chen mendengus sedih lagi, apakah kamu tidak melihatnya sendiri? Orang-orang yang dipukuli oleh Tuan Muda Feng ini ingin menyerang Tuan Muda Feng, bukan Tuan Muda Feng. Jika Tuan Muda Feng tidak melawan, maka orang yang dikirim terbang adalah dia. Bagaimana aku tahu? Kupikir dia adalah pelayanmu yang mengalahkan para bangsawan, itu sebabnya aku pergi memberinya pelajaran. Aku tidak tahu, tapi dia tidak bisa memukulku. Seorang pemuda bangkit dari tanah dan berkata, kamu bergegas untuk memukulnya, jadi kenapa dia tidak bisa memukulmu? Long Chen memandang orang itu dan bertanya dengan dingin. Aku, aku, pemuda itu tidak bisa menjawab. Orang tua ini ingin bertanya pada Yang Mulia Pangeran Chen dan teman-temannya. Long Chen melihat bahwa lelaki tua berambut putih dan berjanggut putih itu adalah ayah Putri Jiulian, Tuan Pelindung saat ini. Setiap kali dia mengucapkan kata, Yang Mulia Pangeran Chen, dia akan memberikan banyak penekanan pada hal itu. Ayah, Putri Nini Lotus melemparkan dirinya ke pelukan lelaki tua itu. Lelaki tua itu dengan lembut menepuk punggungnya dan berkata, Putriku, kesalahan apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu memukulinya seperti ini? Long Chen benar-benar tidak bisa kembali. Mungkin hanya si Feng yang tahu kenapa dia memukul Putri Nini Lotus. Pada saat ini, pandangan semua orang beralih ke si Feng. Saat ini, si Feng terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan mereka. Dengan jentikan pergelangan tangannya, pedang petir muncul di tangannya. Listrik mengalir di sekitar pedang dan berderak. Itu adalah pedang petir dari Tuan Muda Sekte Guntur Ungu, Lei Xiao. Ya, itu pastinya pedang petir. Bagaimana itu bisa ada di tangannya? Aku, sepertinya aku pernah mendengar bahwa beberapa hari yang lalu, Tuan Muda Lei Xiao dari Sekte Guntur Ungu dibunuh oleh seseorang. Kata-katanya mengejutkan semua orang yang hadir. Saya, saya juga mendengar bahwa Tuan Muda Sekte Guntur Ungu dibunuh oleh seseorang. Jadi orang yang membunuh Tuan Muda Sekte Valet Thunder adalah pemuda ini. Penerus dari Sekte Guntur Ungu, keluarga Iblis Darah, dan lembah salju es semuanya mati. Ku dengar mereka mati karena seni darah Iblis. Seni darah Iblis, bukankah metode budidaya jahat ini dikabarkan telah hilang? Mendengar kata-kata itu, Si Feng hanya dengan dingin mengalihkan pandangannya ke orang-orang itu dan dengan dingin berteriak, berhenti bicara omong kosong. Siapapun yang ingin mencari keadilan, silakan datang ke sini. Mendengar kata-kata Si Feng, beberapa orang mundur. Baru saja, lebih dari sepuluh orang bergegas keluar. Di antara mereka, ada beberapa lelaki tua yang berada di alam Raja Beladiri, tetapi mereka semua dikirim terbang oleh Si Feng. Ditambah fakta bahwa penerus tiga sekte besar telah terbunuh, pemuda itu memang memegang pedang petir Lei Xiao. Inilah pembunuh yang berani membunuh penerus tiga sekte besar. Masing-masing dari tiga sekte besar memiliki kultifator Realem Marsial King. Jika dia tidak peduli dengan konsekuensinya dan membunuh mereka, tidak perlu membicarakan yang lain. Belum lagi, dia juga memiliki seni darah Iblis yang menakutkan. Dikatakan bahwa ia menghisap darah orang yang hidup. Itu menyedot semua darah orang yang hidup dan menyedot mereka sampai mati. Bocah, jangan sombong. Orang tua ini akan bertarung denganmu. Tiba-tiba terdengar teriakan nyaring dari kerumunan. Semua orang melihat seorang lelaki tua memegang tombak panjang melompat keluar dari kerumunan. Seolah-olah dia menyatu dengan tombaknya. Saat dia melompat keluar dari kerumunan, dia tidak mendarat di tanah. Sebaliknya, dia terbaring di udara. Bersama dengan tombak panjang di tangannya, seluruh tubuhnya mulai berputar dengan cepat. Dia berubah menjadi angin puyuh dan bergegas menuju Si Feng. Orang-orang bahkan dapat melihat bahwa angin puyuh telah berubah menjadi seekor naga. Itu Markis Ping yang, di masa lalu, Markis Ping yang dikenal sebagai jenderal yang selalu menang. Dia belum pernah kalah dalam pertempuran seumur hidupnya. Melihat angin puyuh, seseorang berkata, jika saya tidak salah, ini seharusnya menjadi jurus pembunuh terkuat Markis Senior, pembunuhan naga angin puyuh. Saya tidak menyangka bahwa setelah bertahun-tahun, budidaya Markis Ping yang tidak jatuh. Dia telah mencapai puncak alam Raja Beladiri bintang 9 dan hanya selangkah lagi dari alam Raja Beladiri. Markis Ping yang akan menyerang, huh, bocah itu sombong. Tepat, tepat, Markis itu perkasa, beri dia pelajaran yang baik untuk kita. Tapi kemudian, orang-orang mendengar teriakan muda dan arogan, beraninya kamu memamerkan keterampilan rendahan seperti itu di depan Ben Sao. Anda telah hidup begitu lama, tetapi Anda telah mempelajari keterampilan yang lebih rendah. Pernahkah Anda menjalani seluruh hidup Anda dengan sia-sia? Segera setelah itu, kerumunan melihat cahaya pedang putih berkedip dan bertabrakan dengan angin puyuh. Namun, adegan selanjutnya sangat mengejutkan penonton. Jenderal yang selalu menang di hati mereka, Markis Ping yang tua, menghilang di bawah kilatan cahaya pedang putih. Tubuhnya terbang mundur seperti layang-layang yang talinya putus. Wajah lamanya dipenuhi rasa tidak percaya, sama seperti para penonton. Jenderal yang selalu menang, seorang ahli di puncak alam Raja Beladiri Bintang 9, dikalahkan oleh seorang pemuda. Dan gerakan membunuh terkuat dalam hidupnya, gerakan membunuh yang pernah menimbulkan ketakutan di hati musuh-musuhnya, sebenarnya disebut keterampilan Beladiri yang rendah dan kasar. Bahkan Raja Beladiri Bintang 9 di puncaknya dikalahkan olehnya. Hanya ada satu penjelasan. Kekuatan pemuda ini, dia telah mencapai alam kerajaan Beladiri. Alam kerajaan Beladiri, dia telah mencapai realem Marsial Royal pada usia yang sangat muda. Kekaisaran Yunlai memiliki kejeniusan mengerikan lainnya selain Pangeran kelima. Untuk sesaat, orang-orang membicarakannya lagi. Pemuda ini, memiliki kekuatan realem Marsial Royal. Apa yang harus mereka lakukan? Apakah ada orang di sini yang bisa menekannya? Sepertinya aku baru saja memarahinya. Saya tidak tahu apakah dia mendengarnya. Seorang ahli realem Marsial Royal. Pangeran keempat memiliki ahli realem Marsial Royal. Kamu, bagaimana kamu menyinggung ahli realem Marsial Royal? Lord Protektor memandangi putrinya, Putri Julian, yang menangis dalam pelukannya, dan mengerutkan kening. Ayah, Bu Ho, aku, aku tidak tahu. Kupikir dia hanya seorang pelayan di istana Pangeran Chen. Ayah, aku tidak pernah dipermalukan seperti ini. Ayah harus membantuku. Putri Julian menangis. Pengajar negara ada di sini. Tiba-tiba, seorang pelayan di rumah pengajar negara berteriak. Pengajar negara, pengajar negara ada di sini. Itu hebat. Kita tidak bisa menangani pemuda ini, tapi pengajar negara bisa. Anda berani mengacaukan pesta ulang tahun pengajar negara. Dia akan mendapat masalah. Seseorang berkata, Lian, R, kamu dipukuli di pesta ulang tahun pengajar negara. Saya pikir pengajar negara akan membantu kamu. Huh, Tuan pelindung mendengus. Dengan adanya pengajar negara di sini, aku akan melihat siapa yang berani sombong. Iya-iya. Hari ini adalah hari ulang tahun Nalan Yuan. Dia mengenakan jubah merah, dan wajahnya penuh kekuatan. Dia berjalan keluar dari belakang Aula. Dia hanyalah satu orang, namun membuat orang merasa seolah-olah sosok ini berdiri di sana, seolah-olah itu adalah gunung yang tak tergoyahkan. Pengajar negara. Pengajar negara. Pengajar negara, saya berharap Anda bahagia seperti laut timur dan umur panjang seperti gunung selatan. Melihat Nalan Yuan, orang-orang berbalik dan berteriak. Pada saat ini, Nalan Yuan sedang melihat si Feng di halaman dengan wajah cemberut, mengabaikan semua orang yang hadir. Orang-orang dapat melihat bahwa pengajar negara sedang marah saat ini. Seseorang akan kurang beruntung. Wajah Nalan Yuan penuh amarah. Dia akhirnya meletus seperti gunung berapi. Dia menunjuk si Feng dan bertanya kepada orang-orang di sekitarnya, apa yang terjadi. Semua orang tiba-tiba merasakan aura kuat menyapu Nalan Yuan sebagai pusatnya. Banyak orang merasakan auranya dan tidak bisa menahan diri untuk mundur. Beberapa orang bahkan merasa sulit bernapas, seolah-olah akan tercekik. Kekuatan Kaisar Beladiri Bintang 9 membuat beberapa orang gemetar. Mau tidak mau mereka ingin berlutut di hadapan penasihat kekaisaran. Untungnya, kemarahan Nalan Yuan tidak mengaburkan rasionalitasnya. Dia masih mengendalikan auranya. Kalau tidak, jika dia meledak dengan kekuatan penuhnya, dia akan menunjukkan kekuatan Raja Beladiri Bintang 9 yang sebenarnya. Banyak orang yang memiliki tingkat budidaya rendah akan meninggal. Pengajar negara, kamu harus menegakkan keadilan bagi kami. Seseorang berteriak dengan sedih, anak ini membuat keributan di pesta ulang tahunmu dan melukai banyak dari kami. Ayahku sudah sangat tua, tapi dia masih tega memukulnya. Anak saya diserang olehnya dan masih tidak sadarkan diri. Saya tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Pengajar negara, Anda harus menegakkan keadilan bagi kami. Pengajar negara, putriku, Jiulian, baru saja mengucapkan beberapa patah kata kepada anak ini. Dia benar-benar menamparkan putriku di depan semua orang. Pengajar negara, kamu harus menegakkan keadilan bagi putriku. Kata Adipati Hu, ayah putri Jiulian. Cukup, Nalan Yuan berteriak keras, menyelak kata-kata semua orang. Kemudian, orang-orang melihat Nalan Yuan berjalan menuju Sifeng selangkah demi selangkah. Hah, beberapa orang diam-diam mendengus seolah-olah mereka telah melihat akhir tragis Sifeng. Beraninya dia berperilaku begitu kejam di kediaman pengajar negara. Lalu bagaimana jika dia memiliki kekuatan kaisar bela diri? Orang seperti ini harus diberi pelajaran. Kalau tidak, akan sulit menghilangkan kebencian di hatiku. Pengajar negara, sebaiknya kau hancurkan dantiannya dan hancurkan budidayanya. Huff, kalau begitu, aku akan menyiksanya sampai mati. Lianer, ayah berkata bahwa pengajar negara akan menegakkan keadilan bagimu, kata Adipati Hu kepada putri Jiulian. Ayah, aku ingin orang ini mati. Kalau tidak, selama dia masih hidup, aku tidak akan punya wajah untuk bertemu siapapun lagi, kata putri Jiulian dengan wajah penuh kebencian. Ayah pasti akan memikirkan cara untukmu, Adipati Hu menghibur putrinya. Sementara semua orang menunggu pengajar negara untuk secara pribadi mengambil tindakan dan menekan pemuda yang telah memicu kemarahan semua orang, mereka melihat pengajar negara Nalan Yuan berjalan di depan pemuda itu dan berkata dengan nada meminta maaf, Tuan Muda Feng, saya minta maaf kepada Anda. Ah, 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 kata-kata Nalan Yuan membuat semua orang berteriak kaget. Siapakah Nalan Yuan? Dia adalah pengajar negara, Kaisar bela diri bintang 9. Dapat dikatakan bahwa di seluruh kekaisaran Yunlai, selain kaisar, statusnya adalah yang tertinggi. Bahkan kaisar pun sangat hormat saat melihatnya dan dengan hormat memanggilnya pengajar negara. Namun, pengajar negara seperti itu, Nalan Yuan, secara tak terduga menunjukkan wajah meminta maaf kepada pemuda tersebut dan bahkan memanggilnya Tuan Muda Feng. Kemudian dia bahkan meminta maaf padanya. Orang-orang tidak percaya dengan apa yang mereka lihat dan dengar. Beberapa orang bahkan curiga bahwa orang tersebut adalah pengajar negara Nalan Yuan dan dia memakai topeng. Beberapa orang bahkan mengira sedang bermimpi dan mencubit pahannya sendiri dengan keras. Putri Jiulian merasa semakin sulit untuk menerimanya. Dia memandang Si Feng, lalu ke Nalan Yuan, dan kemudian ke Si Feng. Dia terus bergumam dengan suara rendah, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Lianer, jangan memprovokasi orang ini di masa depan. Kata Adipatihu kepada Putri Jiulian dengan wajah serius. Tetapi, Ayah Putri Jiulian ingin melanjutkan, tetapi Adipatihu menyelanya dengan serius, dengan kekuatannya sebagai Kaisar Beladiri, mudah baginya untuk membunuh seluruh keluarga kita malam ini. Beraninya dia, Putri Jiulian mengertakan gigi dan berkata. Dia bahkan berani membunuh pewaris tiga sekte besar. Adipatihu berkata dengan suara yang dalam, latar belakang orang ini jelas tidak sederhana. Bahkan pengajar negara pun menghormatinya. Jika Anda tidak ingin seluruh keluarga kami terbunuh, jangan memprovokasi dia lagi. Kamu punya mata tapi tidak bisa melihat. Nalan Yuan berseru kepada orang-orang yang hadir, Tuan Muda Feng adalah tamu terhormat saya. Saya sedang merencanakan pesta ulang tahun ke-70 yang omong kosong, tetapi saya mendengar Tuan Muda Feng telah datang ke kota Kekaisaran, jadi saya ingin memanfaatkan perjamuan ini untuk menghibur Tuan Muda Feng. Tapi Anda punya mata tapi tidak bisa melihat. Anda berani menyinggung tamu terhormat saya. Orang-orang ini memang pantas mati. Kematian mereka layak untuk mati. Nalan Yuan mengutuk dalam hatinya. Tadi malam, dia menerima pesan dari Longchen. Pemuda ini berkata bahwa dia dapat membantunya menerobos dunia yang telah mengganggunya selama beberapa dekade. 124. Keluar dari sini. Keluar dari sini, kalian semua. Saya tidak akan mengadakan pesta ulang tahun ke-70. Melihatmu, aku bahkan tidak berminat untuk makan. Nalan Yuan berteriak. Lalu dia meraung keras. Keluar dari sini. Aku akan mematahkan kakimu jika kamu tidak keluar dari sini. Dengan suara gemuruh, kerumunan itu lari keluar mansion. Untuk sesaat, suasana kembali kacau. Setelah malam ini, semua pejabat di kota akan mengetahui bahwa seorang pemuda bernama Tuan Muda Feng telah datang ke kota Kekaisaran. Pengajar negara Nalan Yuan, orang terkuat di Kekaisaran Yunlai, sangat marah pada semua orang di pesta ulang tahunnya yang ke-70 karena dia ingin melindungi pemuda ini. Tak lama kemudian, halaman yang bising menjadi sunyi. Mereka yang seharusnya pergi sudah pergi. Hanya Si Feng, Long Chen, Nalan Yuan, pria misterius bertopi bambu yang datang bersama Long Chen, dan beberapa pelayan rumah pengajar negara yang tersisa. Di seluruh Kekaisaran Yunlai, hanya Nalan Yuan yang berani meneriaki begitu banyak pejabat dan menyuruh mereka keluar dari sini. Ah, aku ingin menghibur Tuan Muda Feng dengan baik kali ini, tapi ternyata seperti ini. Kuharap Tuan Muda Feng bisa memaafkanku. Nalan Yuan berkata pada Si Feng. Oke, Si Feng melambaikan tangannya dengan tidak sabar pada Nalan Yuan, menunjukkan bahwa dia tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Lalu dia berkata kepadanya, siapkan ruang rahasia untuk berlatih seni bela diri. Mereka semua adalah orang-orang pintar. Tentu saja, mereka tahu mengapa Nalan Yuan marah pada mereka. Meski mereka tahu dia punya tujuan, setidaknya mereka menyukainya. Selain itu, Long Chen telah memberitahu mereka bahwa lelaki tua ini telah menyiapkan hadiah besar untuknya. Tidak ada salahnya memberinya beberapa petunjuk tentang jalan seni bela diri. Benar, bagi Si Feng, ranah yang belum ditembus Nalan Yuan selama 21 tahun hanyalah masalah petunjuk baginya. Mendengar perkataan Si Feng, hati Nalan Yuan sedikit gugup, penuh harap, dan bersemangat. Melihat Si Feng, sepertinya memang ada cara baginya untuk maju dari kaisar bela diri menjadi guru bela diri. Apakah memang ada jalan? Pasti ada jalan. Dia adalah murid kaisar Xiao Yao. Siapa di antara orang-orang Jiu Yu yang bukan orang aneh, iblis, atau monster? Ruang rahasia sudah disiapkan. Tuan Muda Feng, silakan lewat sini. Nalan Yuan dengan cepat berkata kepada Si Feng dan memberi isyarat mengundang. Si Feng mengangguk. Ketika dia hendak pergi, dia kembali menatap Ria Misterius bertopi bambu dan berkata, Orang tua, ikuti Ben Shao. Ben Shao akan memberimu peluang. Mendengar kata-kata Si Feng, Ria Misterius itu mengikuti mereka. Kemudian, dipimpin oleh Nalan Yuan, Si Feng, Long Chen, dan Ria Misterius itu memasuki ruang rahasia seni bela diri di rumah pengajar negara. Ruang rahasia rumah pengajar negara sama luasnya dengan lapangan seni bela diri. Ada lusinan senjata di dalamnya, yang semuanya memiliki nilai berbeda. Nilai tertinggi adalah tombak ungu tingkat 5. Nalan Yuan menunjuk ke senjata-senjata ini dan berkata kepada Si Feng, Orang tua ini telah bertemu musuh yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupnya. Para ahli dari senjata-senjata mendalam yang ditinggalkan oleh orang tua ini semuanya adalah lawan yang dihormati oleh orang tua ini. Meskipun mereka semua mati karena ini tangan orang tua, Orang tua ini masih menghormatinya dan meninggalkan senjata mereka yang dalam sebagai kenang-kenangan. Menghormati lawannya, seniman bela diri saling menghargai. Ini adalah perasaan yang pernah dialami secara mendalam oleh Si Feng. Dalam perjalanan untuk menjadi pembangkit tenaga listrik, ada tumpukan tulang. Ada banyak sekali lawan yang dia hormati, tetapi setelah membunuh mereka, dia merasakan kesepian. Ayo mulai. Dengan jentikan pergelangan tangannya, pedang guntur muncul di tangan Si Feng. Kemudian, Si Feng berkata kepada Nalan Yuan dan pria misterius itu, Saya hanya akan menunjukkan jalannya kepada Anda. Apakah Anda dapat memahaminya atau tidak tergantung pada pemahaman Anda tentang seni bela diri? Menghadapi dua master dari alam kerajaan bela diri, Si Feng tampak seperti seorang Grand Master saat ini. Kemudian, pedang di tangan Si Feng bergerak perlahan dan anggun. Setiap kali pedang itu bergerak, meninggalkan bayangan pedang putih di udara. Setiap bayangan pedang membawa suat inten. Nalan Yuan dan pria misterius itu memperhatikan dengan tenang. Kemudian, bayangan pedang satu demi satu muncul di mata mereka. Wajah acuh-ta'acuh Nalan Yuan tiba-tiba berubah ketika dia merasakan maksud pedang. Dia bergumam tanpa sadar, ilusi dan nyata, tentu saja. Segera setelah itu, Nalan Yuan juga mulai bergerak mengikuti niat pedangnya. Gerakannya lambat dan anggun seperti gerakan Si Feng. Dia mengulurkan tangan kanannya dan tombak ungu pangkat lima segera terbang ke tangannya. Segera setelah itu, Nalan Yuan mulai menari dengan tombak panjang dengan anggun. Ilusi dan nyata, alami, sekte seni bela diri, sekte seni bela diri. Wajah Nalan Yuan tiba-tiba menjadi sedikit bersemangat. Kemudian, dia berkata dengan penuh semangat, Aku. Sepertinya aku melihat secercah cahaya di jalan gelap di depanku. Kemudian, Nalan Yuan menghentikan gerakannya dan menatap Si Feng dengan seluruh perhatiannya. Tria misterius lainnya sudah duduk bersila di tanah. Cahaya hitam di tubuhnya berkedip-kedip seolah cahaya hitam itu bernafas. Long Chen juga secara tidak sadar dipengaruhi oleh Si Feng. Dia duduk di tanah dan mulai memahaminya. Ekspresi Nalan Yuan yang awalnya bingung berangsur-angsur menjadi tegas dengan maksud pedang yang terkandung dalam pedang ki dari pedang ki Si Feng. Sampai pedang ki putih terakhir Si Feng diringkas menjadi dua kata, seni bela diri. Seluruh tubuh Nalan Yuan bergetar hebat. Saya, kemacetan yang telah mengganggu saya selama bertahun-tahun. Saya rasa, saya merasa mulai mengendur. Saya, saya merasa bahwa saya akan menerobos. Nalan Yuan berteriak penuh semangat. Dia begitu bersemangat hingga dia seperti melompat. 21 tahun, saya telah bekerja keras selama 21 tahun. Sekarang, aku akhirnya merasakan perasaan ini. Kemudian, Nalan Yuan tidak sabar untuk duduk di tanah. Dia duduk bersila dan mulai memahaminya. Si Feng menghentikan tarian pedangnya dan melirik orang-orang yang duduk di tanah yang mulai memahami seni bela diri. Akhirnya, dia memusatkan perhatian pada Nalan Yuan. Dia sudah merasakan momentum Nalan Yuan sedang berubah. Jika tidak ada kecelakaan, dia akan menerobos ke sekte seni bela diri. Kemudian, Si Feng melihat Long Chen, yang duduk di sisi lain, memancarkan cahaya putih. Long Chen adalah orang pertama yang menerobos. Dia menerobos dari ranah master bela diri bintang 8 ke ranah master bela diri bintang 9. Tuan muda Feng, Long Chen membuka matanya dan memandang Si Feng yang berdiri di sana. Dia berkata, saya tidak menyangka bahwa saya juga akan menerobos. Setelah melihat maksud pedangku, jika kamu, seorang master bela diri, tidak menerobos, maka kamu bisa sepenuhnya melepaskan seni bela diri di masa depan, kata Si Feng terus terang. Haha, setelah mendengarkan kata-kata Si Feng, Long Chen tertawa. Dengan bantuan Tuan muda Feng, Long Chen merasa semakin percaya diri di masa depan. Jika saya bisa menaklukkan dunia kekaisaran Yunlai, Long Chen bersedia berbagi dunia dengan Tuan muda Feng. 125. Si Feng berkata, saat aku meninggalkan kekaisaran Yunlai, kamu harus membiarkan ibu dan saudara perempuanku menjalani kehidupan yang nyaman. Tentu saja, Long Chen berkata dengan tegas, ibumu adalah ibuku, dan adikmu adalah adikku, Long Chen. Iya, Si Feng mengangguk. Tuan muda Feng, Tuanku memintaku untuk memberikan ini padamu. Kemudian, Long Chen mengeluarkan batu putih dari cincin penyimpanannya. Si Feng melihatnya dan matanya menyipit. Batu Roh Yin Batu Roh Yin dikatakan sebagai harta karun alami yang lahir di tempat yang penuh dengan Yin Qi. Isinya Yin Qi yang kaya dan murni. Secara umum, Batu Roh Yin adalah intisari Yin Qi di tempat yang penuh dengan Yin Qi. Itu adalah harta karun bagi Si Feng, yang mengembangkan keterampilan dunia bawah Jeyu. Si Feng mengambil batu Roh Yin dari Long Chen tanpa ragu-ragu. Long Chen berkata, Tuanku mendapatkan batu Roh Yin ini secara tidak sengaja. Dia tahu bahwa Tuan muda Feng berasal dari Jeyu dan itu akan berguna bagi Tuan muda Feng. Jadi, dia memberikannya kepada Tuan muda Feng sebagai hadiah. Si Feng mengangguk pada Long Chen. Dia merasakan Yin Qi di dalam batu Roh Yin. Jika dia bisa menyerap semua Yin Qi di dalam batu Roh Yin, budidayanya akan meningkat satu bintang. Dia akan mampu menerobos ke alam Raja Beladiri bintang 4. Perjalanan ke rumah pengajar kekaisaran ini tidak sia-sia. Sebenarnya, guru telah mengatakan bahwa terlepas dari berhasil atau tidaknya Tuan muda Feng menerobos, barang ini akan berguna bagi Tuan muda Feng dan akan diberikan kepada Tuan muda Feng. Oleh karena itu, dia sudah menaruhnya pada saya. Si Feng mengangguk dan berkata, Saya juga perlu berkultivasi di sini. Ketika Anda kembali, beritahu ibu saya bahwa ada sesuatu yang harus saya lakukan dan saya tidak bisa kembali hari ini. Si Feng duduk bersila di tanah dan mulai menyerap Yin Qi di batu Roh Yin dengan menggunakan keterampilan dunia bawah Jiu Yu. Dari kelihatannya, sepertinya dia akan menjadi lebih kuat lagi. Long Chen diam-diam menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia melihat ke arah Nalan Yuan dan pria misterius itu. Mengetahui bahwa mereka tidak akan bangun untuk sementara waktu, dia keluar dari ruang rahasia sendirian. Si Feng memegang batu Roh Yin di tangannya dan mengoperasikan seni dunia bawah Jiu Yu miliknya. Tiba-tiba, sejumlah besar Yin Qi yang padat dan murni mengalir keluar dari batu Roh Yin seperti sungai yang begelombang. Itu tersedot ke dalam tubuh Si Feng. Tubuhnya segera dipenuhi dengan Yin Qi, yang kemudian berkumpul di dantiannya. Energi di tubuh Si Feng secara bertahap terisi. Seiring berjalannya waktu, tubuh Si Feng tiba-tiba bersinar dengan cahaya putih. Dia telah memasuki alam Raja Beladiri Bintang 4. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, batu Roh Yin di tangan Si Feng, yang telah berubah dari putih menjadi abu-abu, tiba-tiba hancur. Si Feng, yang berada di tengah-tengah kultifasinya, perlahan membuka matanya. Dia menggelengkan kepalanya dalam hati. Sayang sekali, batu Roh Yin terlalu langka. Kalau tidak, dia tidak perlu khawatir tentang kemajuan energinya. Setelah Si Feng berdiri, dia melihat Nalan Yuan dan pria misterius itu masih duduk di tanah dan memahaminya. Di sisi lain, Long Chen sudah berdiri di sana, seolah sedang menunggu. Si Feng tahu bahwa dia membutuhkan waktu hampir dua hari untuk menyerap Yin Qi di batu Roh Yin. Tuan muda Feng, kamu akhirnya bangun. Long Chen melihat Si Feng bangun dari kultifasinya dan dengan cepat berjalan ke arah Si Feng. Si Feng merasa ada sesuatu yang terjadi dari wajah Long Chen. Apa yang terjadi beberapa hari terakhir ini? Si Feng bertanya. Itu urusanmu. Long Chen berkata, penerus dari tiga sekte terbunuh. Sekarang seluruh Kekaisaran Yunlai tahu bahwa kamu lah yang melakukannya. Para pemimpin dari tiga sekte telah memimpin murid-murid mereka ke Kota Kekaisaran. Juga, Sekte Tian Feng telah mengirim Feng Lohan dan ahlinya ke sini. Oh, mereka datang dengan cepat. Si Feng menganggup dan berkata, apakah mereka berhasil mencapai Kota Kekaisaran? Tidak. Long Chen menggelengkan kepalanya dan kemudian berkata, Kota Kekaisaran kita masih kuat. Bagaimana kita bisa membiarkan sekte-sekte ini menjadi begitu lancang? Namun, keempat sekte telah menempatkan mata-mata di empat gerbang kota. Selama kamu muncul, mereka akan membunuhmu tanpa ampun. Ayah saya sudah menyetujui tindakan mereka. Huff. Mereka ingin menjebakku di Kota Kekaisaran. Si Feng mendengus dingin. Sekarang tempat teraman adalah Tuan. Dengan Tuan di sini, mereka tidak akan berani bertindak gegabuh. Tuan muda Feng, sebaiknya Anda tetap di sini dan bersembunyi sebentar. Kata Long Chen. Bersembunyi. Karena kita di sini, kita harus meninggalkan beberapa orang di sini. Mari kita mulai dengan sekte Tian Feng. Ben Sao paling membenci sekte nomor satu ini. Kata Si Feng. Sekte Tian Feng ada di gerbang timur. Pemimpinnya adalah Feng Lohan. Meskipun Feng Lohan adalah yang terlemah di antara para ahli di sini, dia masih seorang kaisar bela diri bintang empat. Ada tiga puluh ahli dari sekte Tian Feng yang mengikutinya. Kata Long Chen. Saat dia memasuki gunung binatang iblis, dia juga melarikan diri. Tapi karena dia ada di sini, dia harus tetap di sini. Long Chen melihat bahwa setelah Si Feng selesai berbicara, tanah di bawahnya tiba-tiba menjadi seperti rawa. Si Feng tenggelam dan segera menghilang di depan mata Long Chen. Long Chen pernah melihat hantu yin sebelumnya. Dia tahu bahwa Si Feng telah menggunakan sihir bumi mayat yin untuk memasuki tanah. Monster ini, dia akan melakukan sesuatu yang menggemparkan dunia lagi. Long Chen tersenyum pahit. Dia baru saja mendengar monster ini berkata bahwa dia ingin meninggalkan Feng Lohan. Feng Lohan adalah kaisar bela diri bintang empat. Dia menduduki peringkat ke-delapan di antara sepuluh ahli di Kekaisaran Yunlai. Kali ini, aku tidak tahu apakah monster itu bisa terus menjadi monster. Dia seharusnya bisa. Setelah melalui serangkaian kejadian seperti itu, Long Chen menjadi semakin percaya diri pada monster itu. Bahkan tuannya, yang dulunya tak terkalahkan, mulai membuat terobosan setelah terjebak selama 21 tahun di bawah bimbingan monster itu. Sekarang, jika Si Feng mengatakan bahwa dia akan membunuh empat ahli kaisar bela diri yang datang ke kota Kekaisaran, selama Si Feng berani mengatakannya, Long Chen mungkin akan mempercayainya. Di luar gerbang timur kota Kekaisaran, langit dipenuhi dua taring tajam. Kelelawar bersayap hijau dengan wajah garang. Mereka perlahan mengepakkan sayap hijaunya dan berhenti di langit. Di setiap kelelawar bersayap hijau, ada seorang seniman bela diri yang berdiri atau duduk. Semua seniman bela diri yang datang adalah elit dari Sekte Tian Feng. Tingkat budidaya terendah adalah di alam Marsial Spirit. Di atas kelelawar bersayap hijau terbesar, ada sebuah kursi. Feng Lohan sedang berbaring malas di kursi, memegang cangkir anggur transparan di tangannya. Gelas anggurnya setengah terisi dengan anggur merah, dan Feng Lohan mencicipinya dengan elegan. Mengenai operasi ini, Feng Lohan tidak terlalu mempedulikannya. Itu hanya untuk menangkap seseorang yang telah membunuh alkemis peringkat dua dan monster Tua Yin Yang. Hal utama adalah menyaksikan keributan dari tiga sekte besar. Feng Lohan juga penasaran. Dia ingin melihat orang seperti apa yang berani membunuh orang-orang dari Sekte Tian Feng, dan bahkan Tuan Muda dan Orang Suci dari tiga sekte besar. 126. Tiba-tiba, seorang murid dari sekte Angin Langit menunggangi kelelawar bersayap hijau, terbang dari kehampaan dan berhenti di depan Feng Lohan. Feng Lohan terus mencicipi anggur merah di cangkirnya dan bertanya, bagaimana situasinya sekarang? Melapor ke wakil pemimpin sekte. Murid itu menjawab, tidak ada perubahan di lembah es salju, tetapi pemimpin sekte dari sekte Guntur Ungu, Lei Gang, dan pemimpin sekte dari sekte Iblis Darah, Su E Tu, ingin bergegas ke kota Kekaisaran beberapa kali. Kali untuk menangkap anak itu. He he, setelah mendengar ini, Feng Lohan tersenyum dan berkata, yang satu memiliki putra yang sudah meninggal, dan yang lainnya memiliki cucu yang sudah meninggal. Sekarang mereka tahu pembunuhnya ada di kota Kekaisaran, kedua orang itu tentu saja tidak bisa menahan diri. Tapi apa gunanya bergegas ke kota Kekaisaran sekarang, mengetahui bahwa anak itu bersembunyi di rumah penasihat Kekaisaran milik lelaki tua Nalan Yuan itu. Iya, bawahan itu mengangguk setelah mendengar kata-kata Feng Lohan. Dan Nalan Yuan sepertinya sangat menghargai anak itu. Beberapa hari yang lalu dipesta ulang tahun, dia pada dasarnya memarahi semua pejabat yang menghadiri perjamuan itu, dan mengusir semua orang keluar dari istana penasihat Kekaisaran. Pergi dan beritahu kedua orang itu untuk tidak bersikap impulsif. Jika pria kecil itu tidak keluar dari istana penasihat Kekaisaran dalam waktu tiga hari, Patriar kita secara pribadi akan meminta Nalan Yuan untuknya. Lagi pula, Sekte Tian Feng kita juga kehilangan nyawa kita. Di tangan si kecil itu. Kata Feng Lohan. Ini adalah pesan yang dikirim Feng Qianyu kembali setelah Feng Lohan memberitahu pemimpin Sekte tentang situasi di sini. Selama bertahun-tahun, Sekte dan Kekaisaran hidup damai, tapi kali ini, implikasinya terlalu besar. Pewaris dari tiga Sekte besar telah meninggal, dan tiga Sekte besar selalu mengikuti jejak Sekte Angin Langit. Dan Sekte Angin Langit juga kehilangan nyawa mereka di tangan si pembunuh. Orang itu harus mati, agar masyarakat bisa ditenangkan. Nalan Yuan tidak bisa melindunginya, atau mereka akan berpikir bahwa Sekte Angin Langit takut padanya, dan benar-benar berpikir bahwa Sekte itu takut pada Kekaisaran. Ya, setelah mendengar kata-kata Feng Lohan, murid Sekte Angin Langit mengendalikan kelelawar bersayap hijau di bawahnya untuk terbang ke selatan. Setelah muridnya pergi, Feng Lohan terus berbaring, dengan hati-hati mencicipi anggur merah di dalam cangkir. Tahun-tahun ini, Sekte Angin Langit sudah terlalu lama terdiam. Di Istana Kekaisaran di pusat kota Kekaisaran, di Taman Kekaisaran tempat ratusan bunga bermekaran, seorang jenderal lapis baja emas setengah bayah berlutut di depan singgah sana naga dan dengan hormat berkata, yang mulia, beginilah keadaannya. Di kedua sisi singgah sana naga, ada dua pelayan istana yang cantik. Di singgah sana naga, ada seorang lelaki tua berambut putih dengan jubah naga emas bercakar sembilan. Dia adalah Kaisar Kekaisaran Klautlai, Long Ao. Long Ao sudah tua dan wajahnya pucat. Kulitnya tidak terlihat bagus dan wajahnya sakit-sakitan. Namun, ekspresinya serius dan bermartabat. Kekuatan naganya masih ada. Tanpa disadari, tidak ada seorang pun yang akan mengasosiasikannya dengan orang tua yang sakit, padahal dia memang orang tua yang sakit. Setelah mendengarkan laporan Jenderal Lapis Baja Emas, Long Ao dengan santai membuka mulutnya dan berkata, berikan perintah, perintahkan Zenan Wang Si Jintian untuk bergegas ke ibu kota, perintahkan Marsikal Hun Fei untuk bergegas ke ibu kota, perintahkan Raja Peng Emas untuk masuk istana untuk menemuiku, perintahkan Putraku Long Xin memasuki istana untuk menemuiku. Imperial Preceptor adalah pilar Kekaisaran Yun Lai Saya. Mereka yang dilindungi oleh Imperial Preceptor juga dilindungi oleh keluarga panjangku. Mereka tidak boleh diizinkan datang ke kota Kekaisaranku dan berperilaku kejam. Iya, Jenderal Lapis Baja Emas itu menjawab dengan hormat. Kemudian, dia berdiri dan memberikan perintah itu. Setelah Jenderal Lapis Baja Emas bangkit dan pergi, Long Ao mendengus dingin, sekte ini semakin berani. Mereka berani datang ke kota Kekaisaran saya dan meminta orang. Apakah menurut mereka keluarga panjangku mudah ditindas? Yang mulia, saya tidak mengerti. Pada saat ini, seorang lelaki tua berpakaian seperti pegawai negeri datang ke Long Ao dan membungkuk. Oh, Long Ao mengerutkan kening dan berkata, Oh. Yang mulia, bukankah Anda menyetujui empat sekte menangkap si pembunuh beberapa hari yang lalu? Kata orang tua itu, orang ini tidak lain adalah Zhao Kian, Perdana Menteri yang penis putranya Zhao Zixin dihancurkan oleh Xi Feng. Dia secara alami memahami bahwa pembunuh yang ingin ditangkap oleh empat sekte adalah orang yang menghancurkan penis putranya. Awalnya, setelah insiden di kediaman Imperial Preceptor menyebar, bahkan Imperial Preceptor telah melindungi orang itu. Bagi orang itu, pengajar kekaisaran telah mengusir semua pejabat yang menghadiri pesta ulang tahun keluar dari kediaman pengajar kekaisaran. Selain itu, dikatakan bahwa orang tersebut memiliki kekuatan kaisar bela diri. Zhao Kian merasa tidak ada harapan untuk membalas dendam. Namun, kedatangan ketiga sekte tersebut memberinya harapan. Namun, baru saja, Long Ao telah memanggil semua kaisar bela diri kembali ke kota kekaisaran. Dari kelihatannya, dia sebenarnya ingin melawan empat sekte demi si pembunuh. Menyetujui, setelah mendengar kata-kata Zhao Kian, Long Ao mendengus dingin, lelucon yang luar biasa. Ketika saya mendengar bahwa mereka datang ke kota kekaisaran untuk menangkap orang, saya terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan mereka. Namun, mereka sebenarnya berani mengepung kota kekaisaranku. Jika dunia mengetahui hal ini, bukankah mereka akan menertawakan ketidakmampuanku? Kota kekaisaran keluarga panjangku, bagaimana bisa tempat ini menjadi tempat bagi mereka untuk berperilaku keji? Zhao Kian, apakah kamu sudah pikun? Saya, saya tahu kesalahan saya, yang mulia, mohon tenang. Hah. Dari bawah tanah, si Feng sampai di hutan terpencil di luar kota timur. Dia melihat ke dalam kehampaan di luar kota timur dan melihat lusinan kelelawar bersayap hijau terbang di udara, serta para pembudidaya di punggung mereka. Hah. Melihat orang-orang itu, bibir si Feng membentuk senyuman dingin. Orang-orang ini ada di sini untuk mengambil nyawanya. Jika mereka menginginkan nyawanya, mereka harus meninggalkannya. Mengaum. Di dalam hutan, auman pelan binatang buas terdengar. Di bawah panggilan si Feng, Yulang telah datang. Dia datang ke depan si Feng dan berjongkok di depan si Feng dengan tubuh besarnya. Si Feng menginjak punggung Yulang. Kemudian, pedang thunderbolt muncul di tangannya. Dia berteriak pada Yulang, terbang. Ikuti aku ke dalam pertempuran. Si Feng berteriak pada Yulang. Mengaum. Yulang meraung dan mengepakkan sayap hitamnya. Dia naik ke langit dan segera meninggalkan hutan. Kemudian, dia menerobos langit dan terbang menuju para penggarap Sekte Tian Feng. Tiba-tiba, seorang murid Sekte Tian Feng datang ke sisi Feng Lohan dan melaporkan, Wakil pemimpin Sekte, ada gerakan di belakang kita. Oh, mendengar laporan muridnya, Feng Lohan menoleh dan melihat bayangan hitam dengan cepat terbang dari langit yang jauh. Ini, melihat bayangan hitam itu, Feng Lohan mengerutkan kening. Jika saya tidak salah, orang di belakang serigala iblis peringkat empat ini adalah orang yang ingin kita tangkap, kata murid Sekte Tian Feng. Oh, kamu tidak salah. Ini benar-benar orang itu. Feng Lohan mengerutkan kening dalam-dalam dan bergumam. Itu tidak mungkin. Kenapa dia datang dari belakang kita? Pasti ada jalan lain di kota kekaisaran yang mengarah keluar, tapi, karena dia melarikan diri, dia harus melarikan diri untuk hidupnya. Kenapa dia terbang ke arah kita? Tiba-tiba, Feng Lohan sepertinya memahami sesuatu. Dia meraung, tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Apakah dia berpikir bahwa Sekte Tian Feng kita adalah penurut di antara kekuatan yang menjaga empat gerbang kota? Para murid, dengarkan. Feng Lohan berdiri dari kursi malasnya dan menendang kursi malas tempat kelelawar bersayap hijau berada. Di sini, para murid Sekte Tian Feng berteriak serempak. 127. Si Feng melihat orang-orang dari Sekte Tian Feng telah berbalik dan menghadapnya. Mereka terbang ke arahnya di bawah pimpinan seorang pria paruh baya berkulit terbang. Melihat orang-orang ini, wajah Si Feng menjadi lebih dingin. Saya telah terlahir kembali. Apakah mereka benar-benar mengira Tom, Dick, atau Harry bisa menindas saya? Dia membentuk segel dengan tangan kirinya. Garis karakter putih aneh melayang keluar dan mengelilingi tubuhnya. Kemudian, mereka semua berkumpul menuju pedang Thunderbolt di tangannya. Pedang Thunderbolt yang awalnya berwarna ungu diwarnai putih. Petir ungu yang mengalir di sekitarnya juga berubah menjadi petir putih. Teknik pedang Jeyu jurus ketiga, Jeyu Chop. Si Feng berteriak dengan suara rendah. Segera setelah itu, dia mengangkat pedang petir di tangannya. Di atas kehampaan, pilar besar pedang ki putih juga muncul. Karena atribut petir dari senjata mendalam tingkat 5, pedang petir, pedang ki putih memiliki garis-garis petir putih yang mengalir melaluinya, mengeluarkan suara berderak yang keras. Mengikuti gerakan Si Feng, pedang itu menebas ke arah Feng Lohan, yang terbang di depan. Wajah Feng Lohan penuh dengan jijik saat melihat Si Feng menyerang. Namun, saat pedang putih besar itu menebas, wajah Feng Lohan berubah. Kekuatan Raja bela diri, ekspresi menghina Feng Lohan tiba-tiba menjadi serius. Angin menaklukkan sembilan langit. Feng Lohan mengeluarkan raungan pelan dan mengulurkan telapak tangannya. Dua tornado mirip pusaran air segera keluar dari telapak tangannya. Kemudian, kedua tornado tersebut bergabung menjadi satu dan berubah menjadi badai besar. Ia menyapu dan bertemu dengan pedang putih besar yang sedang menebas. Ledakan. Kedua kekuatan besar itu bertabrakan dengan ledakan keras. Di dalam kehampaan, terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga, seolah-olah Dewa Petir sedang marah. Kemudian, kedua kekuatan energi tersebut menghilang dengan suara keras. Feng Lohan, yang berada di kelelawar bersayap hijau, terpaksa mundur selangkah. Adapun Si Feng, dia terpaksa mundur beberapa langkah. Saat dia hendak turun dari punggung yulang dan jatuh ke dalam kehampaan, dia menghentikan dirinya sendiri. Darah segar mengalir dari sudut mulutnya. Memang sulit menahan serangan Raja Bela diri bintang 4. Serangan Si Feng dan Feng Lohan sangat mengejutkan semua orang di Sekte Tian Feng. Serangan tadi adalah kekuatan Kaisar Bela diri. Pemuda ini, pembunuh yang dicari oleh Sekte Tian Feng, memiliki kekuatan Kaisar Bela diri di usia yang begitu muda. Selanjutnya, Feng Lohan, yang merupakan Kaisar Bela diri bintang 4, terpaksa mundur selangkah. Orang yang terbang menuju Lin Feng segera memerintahkan Qian Winget Bet miliknya untuk berhenti. Dia adalah seorang kultifator lapisan Huangqi yang kuat, jika dia maju, dia akan bunuh diri. Pertarungan antara kultifator Huangqi bukanlah sesuatu yang bisa melibatkan orang seperti dia. Saya tidak pernah berpikir akan ada monster seperti Anda di Kekaisaran Yunlai. Saya pikir Anda hanyalah seekor semut kecil yang dapat dengan mudah saya hancurkan. Kirimkan ke Sekte Tian Feng dan saya akan memberi Anda kemuliaan tertinggi. Jika tidak, mati. Feng Lohan berteriak. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya, dan di kehampaan di hadapannya, bila angin tajam muncul. Semakin banyak muncul, dan mereka penuh sesak. Mereka berputar terus-menerus di dalam kehampaan, membentuk badai bila angin besar yang siap dilepaskan. Sebuah kekuatan yang kuat menyebar, seolah-olah bisa menembus segalanya, menghancurkan segalanya, dan menghancurkan segalanya. Jawaban Si Feng adalah, pergilah. Dengan ledakan, seluruh tubuh Si Feng, termasuk Yulang, terbakar dengan api berwarna merah darah. Aura suram menyebar ke segala arah. Membunuh, Si Feng berteriak dengan suara rendah, dan memerintahkan Yulang untuk maju. Kalau begitu mati, wajah Feng Lohan menjadi semakin dingin. Dia mendorong tangannya ke depan, dan bila angin membentuk badai yang menyapu ke depan, mencekik Si Feng. Dalam sekejap mata, badai bila angin menelan Si Feng, yang telah berubah menjadi api berwarna merah darah. Karena dia tidak bisa dimanfaatkan oleh Feng Lohan, dia akan menghancurkannya sepenuhnya. Namun, Feng Lohan dan semua murid sekte Tian Feng terkejut melihat seorang pria dan seekor binatang berlumuran luka dan darah mengalir keluar dari badai bila angin. Pada saat ini, api merah darah di tubuh Si Feng dan Yulang telah menghilang. Tubuh mereka berlumuran luka dan darah, membuat Si Feng tampak seperti iblis yang keluar dari neraka. Yulang tampak seperti binatang buas yang melarikan diri dari neraka. Segel pengguncang jiwa Jeyu, menggoyang. Si Feng berteriak dengan suara rendah. Begitu dia bergegas keluar dari badai bila angin, dia menggunakan serangan jiwa segel pengguncang jiwa Jeyu ke arah Feng Lohan. Tangannya sudah membentuk empat segel ekstrim Jeyu. Ah, karena lengah, Feng Lohan segera merasakan sakit di jiwanya. Seolah-olah ada palu godam yang menghantam jiwanya dengan keras. Ketidakhadiran jiwanya sesaat menyebabkan Feng Lohan segera sadar kembali. Namun, pada saat ini, Feng Lohan merasa suhu di sekitarnya telah turun ke tingkat yang sama sekali berbeda dari sebelumnya, dan energi kuat yang menyebabkan dia mati lemas datang dari atas kepalanya. Segel putih persegi seukuran rumah melayang di atas kepala Feng Lohan. Feng Lohan merasakan ketidakberdayaan menghadapi energi kuat yang datang dari atas. Seolah-olah dia tidak bisa menolak sama sekali. Seolah-olah ada raksasa di atasnya, dan dia sekecil semut. Kekuatan ini, tidak, tidak, ekspresi ahli realem kaisar bela diri bintang 4 Feng Lohan berubah drastis. Matanya membelalak, dan wajahnya dipenuhi ketakutan dan ketidakberdayaan. Pada saat ini, ahli realem kaisar bela diri bintang 4 Feng Lohan sebenarnya takut. Tidak hanya Feng Lohan, tetapi seniman bela diri sekte Tian Feng di belakangnya merasakan segel putih di langit. Itu sangat menindas sehingga mereka sulit bernapas, dan seluruh tubuh mereka merasa tidak berdaya. Empat segel ekstrim Jeyu dengan cepat dan tanpa ampun menimpa Feng Lohan. Bang, dalam sekejap mata, Feng Lohan dan kelelawar bersayap hijau miliknya dilahap. Waktu sepertinya berhenti pada saat ini. Ketika empat segel ekstrim Jeyu menghilang antara langit dan bumi, ahli realem kaisar bela diri bintang 4 Feng Lohan, wakil pemimpin sekte dari sekte Tian Feng, berada di peringkat ke-8 di antara 10 ahli teratas kekaisaran Yunlai, dan kelelawar bersayap hijau miliknya memiliki sudah menghilang. Yang tertinggal hanyalah setumpuk besar daging cincang. Neter art milik Jeyu diaktifkan, dan api suci mulai melahapnya. Energi jiwa dan energi kematian dengan cepat diserap oleh Sifeng. Darah ditumpukan besar daging cincang mengalir deras menuju Sifeng, dan daging cincang itu jatuh ke tanah. Menggunakan pedang petir untuk menampilkan keterampilan pedang Jeyu dan menggunakan api suci untuk menahan bila angin dan angin topan Feng Lohan telah menghabiskan banyak energi. Sifeng dan Sifeng masih penuh luka. Setelah menampilkan empat segel ekstrim Jeyu, energi dalam tubuh Sifeng telah lama terkuras. Sekarang dia telah menyerap energi kematian dan darah ahli realem kaisar bela diri bintang 4, energi yang dia konsumsi langsung terisi kembali. 128. Wakil, wakil pemimpin sekte sudah mati. Ini, bagaimana ini bisa terjadi? Wakil pemimpin sekte terbunuh. Sekte Tian Feng berada dalam kekacauan. Semua orang bingung. Dalam hati mereka, wakil pemimpin sekte itu seperti dewa, ahli realem marsial royal bintang 4. Dia adalah orang yang paling berkuasa selain pemimpin sekte. Dia baru saja berdiri di depan mereka, setengah berbaring di kursi malas, dengan anggun meminum anggur merah. Namun kini, dia telah dibunuh oleh seorang pemuda. Yang lebih mengejutkan mereka adalah pemuda itu, yang dipenuhi bekas luka dan tampak seperti setan, kini menatap mereka dengan dingin, menyebabkan mereka menggigil. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa iblis ini bukan hanya musuh wakil pemimpin sekte, tetapi juga musuh sekte Tian Feng. Tiba-tiba, seniman bela diri sekte Tian Feng yang berada dalam keadaan kacau mendesak binatang iblis mereka untuk melarikan diri demi nyawa mereka. Si Feng tidak mengejar. Sebaliknya, dia memerintahkan Quiet Wolf untuk turun dengan cepat. Ini karena dia sudah bisa merasakan ada beberapa aura yang lebih kuat dari Feng Lohan yang dengan cepat mendekatinya. Mungkin keributan tadi terlalu besar, sehingga tiga sekte lainnya sudah merasakannya dan bergegas mendekat. Biarkan aku melihat kemana kamu pergi. Tiba-tiba terdengar teriakan marah. Cahaya merah darah melintas di langit dan bergegas menuju si Feng. Alam kerajaan bela diri bintang delapan. Melihat cahaya merah darah yang mengalir ke arahnya, si Feng segera mengenali kultivasi orang tersebut. Dengan kecepatan ahli realem Marsial Royal bintang delapan, roh jahat Yin tidak bisa dibandingkan dengannya. Segera, dia tiba di bawah si Feng dan memblokir jalan keluar si Feng. Cahaya merah darah menghilang, menampakkan seorang lelaki tua dengan rambut panjang berwarna merah darah, janggut panjang berwarna merah darah, kulit berwarna merah darah, dan jubah berwarna merah darah. Dia tinggi dan kokoh, dan wajahnya perkasa. Dia adalah pemimpin sekte dari sekte Holocaust, Suetu. Bajingan kecil, serahkan keterampilan iblis yang haus darah. Aku akan membiarkanmu menderita selama 10 tahun sebelum aku membunuhmu. Jika tidak, saya akan menghancurkan dantian Anda dan membesarkan Anda seperti babi atau anjing selama sisa hidup Anda di sekte Holocaust. Aku akan menyiksamu siang dan malam dengan penyiksaan paling keji di dunia. Aku akan membuatmu memohon kematian. Dalam perjalanan ke sini, Suetu telah melihat murid-murid sekte angin surgawi melarikan diri dengan panik, tetapi dia tidak melihat Feng Lohan. Karena itu, Suetu menduga sesuatu telah terjadi pada Feng Lohan. Dan sekarang, setelah melihat orang yang dikabarkan telah mengembangkan teknik iblis haus darah membunuh Feng Lohan, Raja Bela Diri Bintang 4, di usia yang begitu muda, Suetu menghubungkan semua ini dengan teknik iblis tertinggi dari sekte Holocaust yang telah hilang selama ratusan tahun, teknik iblis yang haus darah. Tepat pada saat ini, suara gemuruh bergemas saat sambaran petir ungu menembus udara, mencapai sisi si Feng dalam sepersekian detik. Kilatan petir menghilang, memperlihatkan seorang pria paru baya berambut ungu dan berjubah ungu yang tubuhnya diselimuti oleh petir ungu. Saat dia melihat si Feng, tangan kanannya membentuk cakar, dan bola petir ungu muncul di telapak tangannya. Dia mengarahkannya ke kepala si Feng, binatang kecil, kembalikan nyawa anakku. Orang yang datang adalah pemimpin sekte guntur ungu, Lei Gang, yang juga merupakan Raja Bela Diri Bintang 8. Putra yang menjadi harapannya kini telah meninggal. Ketika dia melihat pembunuhnya, Lei Gang tidak sabar untuk menghancurkan jiwa dan raga orang ini. Wajah si Feng sedingin es. Saat dia hendak pindah, dia menyadari bahwa itu tidak diperlukan lagi. Tangan berwarna merah darah menghalangi jalan si Feng dan meraih bola petir ungu itu, menghancurkannya. Itu adalah Suetu yang telah menghancurkan bola petir ungu itu. Dia belum mendapatkan teknik iblis tertinggi, teknik iblis yang haus darah, jadi bagaimana dia bisa membiarkan Lei Gang membunuh buku hidup ini. Mata Lei Gang hendak menyemburkan api. Dia memelototi Suetu dan meraung, Suetu, bajingan tua, apa maksudnya ini? Huh, Suetu dengan dingin mendengus dan berkata, bajingan kecil ini ditangkap olehku, jadi akulah yang harus menghadapinya. Kalau begitu tangani dia, Lei Gang berteriak. Huh, saya tidak membutuhkan Anda untuk mengajari saya cara melakukan sesuatu. Suetu dengan dingin mendengus. Pada saat itu, cahaya seputih salju menerobos langit dan tiba dalam sekejap mata. Ketika cahaya putih menghilang, seorang wanita cantik dengan pakaian seputih salju dengan rambut diikat tinggi muncul. Dia memiliki temperamen yang mulia. Dia adalah Sueli Meng, pemimpin sekte lembah S. Dia adalah ahli Marsial Monark Bintang Enam dan berada di peringkat ketujuh di antara sepuluh ahli Kekaisaran Yunlai. Mengapa kalian berdua bertengkar? Sueli Meng mengerutkan kening dan memandang Lei Gang dan Suetu dengan bingung. Lalu dia menatap Si Feng dan wajah cantiknya berangsur-angsur menjadi dingin. Apakah kamu membunuh Yi Yi? Menghadapi tatapan dingin Sueli Meng, Si Feng dengan dingin berkata, mereka yang mencari kematiannya sendiri semuanya dibunuh olehku. Termasuk Feng Lohan yang mencari kematiannya sendiri. Anda, kamu membunuh Feng Lohan. Dan setelah mendengar kata-kata Si Feng, wajah dingin Sueli Meng penuh dengan keterkejutan. Karena dia berada di gerbang barat, yang terjauh dari tempat ini, ketika dia tiba, murid-murid sekte Tian Feng telah melarikan diri ke segala arah. Baru kemudian Sueli Meng menyadari bahwa tempat ini awalnya adalah tempat para murid sekte Tian Feng berada, tetapi dia tidak dapat melihat satupun dari mereka, termasuk Feng Lohan. Kenapa kalian berdua masih bertengkar? Orang ini tidak bisa dibiarkan hidup. Sueli Meng berteriak pada Suetu dan Lei Gang. Orang ini membunuh Feng Lohan di usia yang sangat muda. Jika iblis seperti itu dibiarkan hidup, itu akan menjadi bencana. Feng Lohan adalah ahli Raja Beladiri bintang 4 dan berada di peringkat ke-8 di antara 10 ahli teratas. Dia hanya berjarak satu bintang darinya. Sekarang Lemba S telah menjadi musuhnya, jika iblis ini dibiarkan tumbuh besar, konsekuensinya tidak terbayangkan. Suetu, kamu bajingan tua. Mengapa kamu melindungi orang ini seperti ini? Kursi ini mengerti, kursi ini akhirnya mengerti. Orang ini memiliki seni iblis yang haus darah. Apakah dia anak haramu? Seharusnya aku menebak bahwa ketika putraku Lei Xiao meninggal, mayat gadis suci Sui Yi dari Lembah Salju Es ditemukan, dia memang mati di bawah seni iblis yang haus darah. Blut Bacar, Anda harus memberi saya penjelasan yang bagus. Jika tidak, Sekte Guntur Ungu tidak akan membiarkan ini berlalu. Teriak Lei Gang. Mendengar perkataan Lei Gang, Suetu langsung berteriak, Lei Gang, jangan bicara omong kosong. Semua orang di Kekaisaran Yunlai tahu bahwa seni iblis yang haus darah dari Sekte Iblis Darah telah hilang selama ratusan tahun. Aku, Sun Sui Yu, juga terbunuh oleh seni iblis yang haus darah. Anda semua telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Lei Gang mendengus, Huff, Seni iblis yang haus darah telah hilang, itulah yang dikatakan oleh Sekte Iblis Darah. Siapa yang tahu kalau itu benar-benar hilang? Jika itu benar-benar hilang, lalu bagaimana orang ini bisa mengetahui seni iblis yang haus darah? Bagaimana aku bisa tahu di mana dia mempelajari seni iblis yang haus darah? Orang ini ditangkap olehku. Dia membunuh Cucuku Tercinta, jadi aku harus membawanya kembali ke Sekte Iblis Darah dan menyiksanya. Hanya dengan begitu aku bisa mengorbankan jiwa Cucuku Tercinta. Di surga. Huff, Anda menemukan anak haram Anda yang telah lama hilang. Saya pikir Anda akan membawanya kembali ke Sekte Blutvian untuk membesarkannya. Cukup, berhentilah bertengkar. Sui Yu Meng berteriak dengan marah. Dia memandang Sui Tu dengan dingin dan berkata, Orang ini harus mati hari ini. 129. Merasakan tekanan dari alam leluhur bela diri, Sui Yu Meng menangkupkan tinjunya dan berkata dengan hormat, Senior, ini adalah perselisihan pribadi antara Sekte Guntur Ungu, Sekte Iblis Darah, dan Lembah Salju Es. Saya harap Anda tidak ikut campur. Bocah kecil Yu Meng, tidak bisakah kamu mengenali suara lelaki tua ini? Suara tua dari atas berkata dengan nada mengejek. Kamu, kamu, ekspresi Sui Yu Meng berubah ketika dia berseru, penasihat kekaisaran Nalan. Ekspresi Lei Gang dan Sui Tu juga berubah. Nalan Yuan telah memasuki alam marsial leluhur. Haha, suara tua itu terkekeh dan sesosok tubuh yang tinggi dan kokoh keluar dari kehampaan. Rambut putihnya berkibar tertiup angin dan dia mengenakan jubah penasihat kekaisaran berwarna emas. Itu adalah penasihat kekaisaran-kekaisaran Yun Lai, Nalan Yuan. Setelah Nalan Yuan muncul, tubuhnya bersinar dan dia muncul di depan tiga pemimpin Sekte. Dia memandang mereka dan berkata, Saya baru saja keluar dari pengasingan dan suasana hati saya sedang baik. Kalian semua boleh pergi. Tapi penasihat kekaisaran Nalan, Sui Yi Meng ragu-ragu. Sui Tu berteriak, Nalan Yuan, Orang ini membunuh Feng Luohan dan pewaris ketiga pemimpin Sekte kami. Anda ingin membawanya pergi? Apakah kerajaan Anda ingin memulai perang dengan Sekte kami? Hah? Setelah mendengar kata-kata Sui Tu, Nalan Yuan mendengus dingin. Tiba-tiba, Sui Tu merasakan kekuatan tak terlihat bertabrakan dengannya. Dia tidak bisa menolaknya sama sekali. Dia membungkukkan tubuhnya dan mundur terus-menerus dalam kehampaan hingga jaraknya lebih dari 10 meter. Gumpalan darah mengalir dari sudut mulutnya. Sui Tu, kamu tidak memenuhi syarat untuk memulai perang. Biarkan Feng Qianyu berbicara padaku. Kata Nalan Yuan, dia kemudian menatap Lei Gang dan Sui Yi Meng, bagaimana denganmu? Keraguan muncul di wajah Sui Yi Meng. Kemudian, sambil menghela nafas, dia berubah menjadi cahaya putih dan terbang menjauh. Dia tahu bahwa Nalan Yuan akan melindungi pria ini. Dia bahkan ingin menunjukkan kekuatannya kepada Sui Tu. Kemudian, Lei Gang mendengus keras, berubah menjadi kilat ungu, dan lari ke kejauhan. Kemudian, terdengar teriakan, bajingan kecil, sebaiknya kau bersembunyi di kota kekaisaran seumur hidupmu. Kalau tidak, aku akan membuatmu menyesal karena tidak mati hari ini. Pada akhirnya, Sui Tu yang berada di sisi lain juga berubah menjadi cahaya berwarna darah dan terbang dengan wajah penuh amarah. Untungnya, Anda tiba tepat waktu. Jika tidak, Ben Sao akan langsung dieksekusi. Kali ini, Ben Sao berhutang budi padamu. Si Feng memandang Nalan Yuan dan berkata, Haha, Tuan Muda Feng, Anda melebih-lebihkan. Itu semua berkat bimbingan Tuan Muda Feng yang dimiliki lelaki tua ini saat ini. Nalan Yuan terkekeh dan berkata, Tetapi saya baru saja melihat penampilan tenang Tuan Muda Feng. Dia tidak terlihat seperti orang yang menunggu untuk dieksekusi, bukan? Kaisar bela diri itu tidak memenuhi syarat untuk mengambil nyawa Ben Sao. Hanya saja harga yang harus dibayar Ben Sao terlalu tinggi. Apapun yang terjadi, Ben Sao akan mengingat bantuan ini. Setelah mengatakan ini, Si Feng duduk bersila di belakang Spirit Wolf. Dia membentuk segel dengan tangannya dan bergerak perlahan. Dia berkata dengan suara rendah, Jeyu tidak akan pernah hancur. Itu akan bertahan selamanya. Kemudian, luka berdarah di tubuh Si Feng sembuh dengan kecepatan yang terlihat. Dalam pertempuran hari ini, Wakil pemimpin sekte Tian Feng, Si Feng, terjatuh. Nama Si Feng menyebar ke seluruh kekaisaran Yunlai. Di bar, kedeteh, jalanan, dan gang, yang paling banyak dibicarakan adalah jenius muda Si Feng, yang baru saja bangkit. Tahukah kamu, pertarungan itu bisa dikatakan telah mengejutkan langit dan bumi. Saudaraku, Si Feng, dan aku dikelilingi oleh beberapa puluh ribu ahli dari empat sekte besar, dan dapat dikatakan bahwa bahkan seekor lalat pun tidak dapat melarikan diri. Apakah Anda tahu apa yang terjadi? Aku hanya mendengar kakaku Si Feng dengan dingin berteriak, bunuh. Dengan masing-masing satu pedang, kami membunuh siapapun yang menghalangi kami. Darah berceceran sejauh tiga ribu mil, dan mayat ada di mana-mana. Bagaimanapun, sekilas, tanah dipenuhi dengan mayat para master dari empat sekte. Darah mengalir seperti sungai. Serangan terakhir adalah serangan gabungan dari saudaraku Si Feng dan aku. Kami menikam dengan pedang yang mengubah warna langit dan membunuh wakil pemimpin sekte Tian Feng, Feng Lohan. Di sebuah kedeteh, seorang pendongeng bercerita kepada penonton dengan air liur beterbangan ke mana-mana. Wajahnya tampak hidup, dan kata-katanya benar, seolah-olah semuanya sesuai dengan yang dia katakan. Feng Lohan, saya yakin semua orang pernah mendengar tentang dia. Wakil pemimpin sekte Tian Feng, Kaisar Beladiri Bintang 4, berada di peringkat ke-8 di antara 10 master teratas. Tingginya 8 kaki, dan pinggangnya juga 8 selebar kaki. Dia berdiri di atas istana dan berteriak tiga kali, Siapa yang berani membunuhku? Siapa yang berani membunuhku? Siapa yang berani membunuhku? Begitu teriakan ketiga jatuh, kepalanya langsung terbang ke langit. Tidak ada yang melihat bagaimana Feng Lohan meninggal. Mereka hanya melihat sesosok tubuh muda berdiri di depan tubuhnya yang tanpa kepala. Angin bertiup kencang, dan malam sedingin air. Mereka hanya bisa menghela nafas karena kesepian para Tuhan. Kemudian sosok muda itu mengangkat pedang panjangnya dan mengukir 8 kata di kehampaan. Si Feng memohon kekalahan, hanya kekalahan. Si Feng dan Feng Lohan adalah sepasang kekasih selama bertahun-tahun. Mereka tumbuh bersama dan merupakan kekasih masa kecil. Namun Feng Lohan tidak tahu berterima kasih. Dia meninggalkan Si Feng dan pergi ke pelukan pemimpin Sekte Tian Feng, Feng Qianyu. Si Feng mencintai Feng Lohan secara mendalam. Bagaimana dia bisa menahan rasa sakit yang lebih buruk dari kematian? Jadi dia berlatih seni bela diri dengan keras. Setelah 10 tahun sakit hati, dia akhirnya berhasil dalam seni bela diri. Dia membunuh Feng Lohan dengan tangannya sendiri dan mengubur cinta yang memilukan ini. Berbagai versi cerita tersebar di seluruh kekaisaran Yunlai. Long Chen berjalan bersama Si Feng di kota kekaisaran. Dia mendengarkan berbagai versi cerita dan menggoda Si Feng, Tuan Muda Feng, sekarang kamu terkenal. Sekarang suasana hati Long Chen sedang baik sejak Si Feng datang. Dia tidak hanya memiliki kaisar bela diri Samsung, Ye Wu Xie, di sisinya, dia juga memiliki Si Feng, monster yang benar-benar membunuh Feng Lohan. Terlebih lagi, Pangeran Kedua, Long Tian, lahir dari saudara perempuan Feng Lohan. Begitu Feng Lohan meninggal, Long Tian akan kehilangan dukungannya. Si Feng membunuh Feng Lohan. Dapat dikatakan bahwa dia membantu Long Chen menyingkirkan saingan tahta. Aku tahu suasana hatimu sedang bagus akhir-akhir ini. Si Feng memandang Long Chen. Tentu saja, kamu tahu, Long Chen tersenyum. Kamu bilang kamu akan mengenalkanku pada seseorang. Siapa itu? Si Feng bertanya. Itu penggemar setiamu. Long Chen tersenyum dan berkata, saat kamu melihatnya, kamu akan tahu. Saudara keempat, di sini, tiba-tiba, suara yang jelas dan merdu terdengar. Long Chen berkata kepada Si Feng, dia ada di sini. Si Feng melihat ke arah yang ditunjuk Long Chen dan melihat seorang gadis muda berbaju ungu berdiri di pintu masuk kedai teh tidak jauh dari sana. Dia melambai pada mereka dengan senyuman manis, lalu dia berlari mendekat. He he, kakak keempat, kalian lambat sekali. Aku sudah lama menunggu kalian. Gadis muda itu berkata kepada Long Chen sambil bercanda. Kedua matanya yang besar berkedip, seperti peri yang lincah dan imut, penuh spiritualitas. Kemudian gadis muda itu berkata kepada Si Feng sambil bercanda, kamu pastilah saudara Si Feng. Kamu setampan yang dikatakan dalam legenda. Aku adalah penggemarmu yang paling setia. 130. He he, setelah mendengar kata-kata Long Chen, Long Meng tertawa lagi, memperlihatkan dua lesung pipit yang dangkal. Katanya, kak, kamu nakal sekali. Kamu meniru perkataan orang lain. Haha, baiklah, jangan berdiri di sini. Ayo masuk dan duduk. Long Chen tertawa dan menunjuk ke Kedai Teh tempat Long Meng berdiri. Kemudian, mereka berjalan menuju Kedai Teh. Long Meng dengan sengaja berjalan di samping Si Feng dan berkata, Saudara Si Feng, sekarang semua orang mengatakan kamu sangat kuat. Bisakah kamu menerimaku sebagai muridmu dan mengajariku seni bela diri? Saya juga ingin menjadi seseorang yang sekuat Anda. Si Feng memandang Long Meng dan berkata, kamu dilahirkan dengan konstitusi yang murni, yang bertentangan dengan seni bela diri saya. Seni bela diri saya tidak cocok untuk Anda. Jika Anda tidak mengerti apapun tentang seni bela diri, selama saya aku masih di kota kekaisaran, kamu bisa bertanya padaku kapan saja. Kata Si Feng. Si Feng menemukan bahwa gadis ini sudah menjadi raja bela diri bintang 5 di usia yang sangat muda. Di kekaisaran Yun Lai, dia harus dianggap jenius. Tapi itu tidak aneh. Lahir di kota kekaisaran, ia memiliki sumber daya budidaya yang melimpah dan dapat menyewa seorang guru seni bela diri terkenal untuk mengajarinya. Hei hei, kalau begitu kita sepakat, aku mungkin akan datang mengganggumu kapan saja. Long Meng berkata pada Si Feng sambil bercanda. Si Feng memiliki kesan yang baik terhadap gadis cantik yang suka tertawa ini. Melihatnya, terutama matanya yang besar dan berkilau dan, saudara lelakinya, yang manis, Si Feng memikirkan saudara perempuannya, Si Ling, yang dia tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang. Tak lama kemudian, mereka bertiga memasuki kedai teh bersama. Seorang pelayan segera datang menyambut mereka. Long Chen langsung menyerahkan koin emas kepada pelayan dan berkata, Aturlah kamar kelas satu untuk kami. Pelayan segera melambaikan tangannya dan berkata, Ah, maaf, Tuan. Kedai teh telah dipesan oleh tamu terhormat hari ini. Kami tidak akan menerima siapapun hari ini. Anda harus pergi ke tempat lain. Dipesan, Long Chen mengerutkan kening dalam-dalam dan menunjukkan ketidaksenangan. Dia berkata, Berapa yang dia bayar? Saya akan melipat gandakan harganya. Saya benar-benar minta maaf, pelanggan yang terhormat. Tidak peduli seberapa tinggi harga yang Anda tawarkan, itu tidak ada gunanya. Toko kami tidak boleh menyinggung pelanggan yang terhormat ini. Tolong bantu saya dan berhenti mempersulit saya. Pelayan ini telah bekerja di kedai teh selama bertahun-tahun. Melihat pakaian orang-orang ini, dia secara alami tahu bahwa mereka bukanlah orang-orang sederhana. Tetapi jika identitas mereka tidak sederhana, maka master di lantai atas bahkan lebih sederhana lagi. Tidak ada seorang pun di sini. Bukankah ada begitu banyak kursi yang kosong? Mengapa kamu tidak membiarkan kami duduk? Anda bahkan tidak ingin mendapatkan uang. Apakah kamu bodoh? Long Meng memandang pelayan itu dan berkata dengan bingung. Pelayan tersenyum pada Long Meng dan berkata, Nona, Anda pasti bercanda. Karena kedai teh ini telah dipesan oleh tamu terhormat hari ini sehingga ada begitu banyak kursi kosong. Oh, jadi begitu. Long Meng menganggup dengan serius. Terlihat jelas bahwa gadis ini jarang berjalan keluar, terutama di kedai teh dan bar tempat orang baik berbaur dengan orang jahat. Lupakan saja. Ayo cari tempat lain. Si Feng berkata pada Long Chen. Oke, sejak si Feng berkata begitu, Long Chen menganggup. Siapa orang idiot yang berdengung di bawah? Berisik sekali. Pelayan, bukankah aku sudah memberitahumu bahwa kedai teh ini sudah dipesan oleh tuanku? Saat ini, teriakan kasar datang dari atas. Si Feng dan yang lainnya mendongat dan melihat seorang pria berwajah kasar berdiri di jalan setapak di samping tangga di lantai dua. Ketika pria berpenampilan kasar itu melihat wajah Long Chen, pupil matanya menyusut dan dia tiba-tiba terkejut. Pangeran, pangeran Chen, setelah mengatakan itu, pria berpenampilan kasar itu buru-buru berlari ke dalam kamar. Kamu kenal dia? Si Feng memandang Long Chen dan bertanya. Dia adalah pelayan dari orang yang paling tidak ingin kulihat. Ayo pergi ke tempat lain. Kata Long Chen. Si Feng menganggup. Saat mereka berbalik dan hendak pergi, tiba-tiba terdengar suara nyaring dari lantai dua. Jadi itu benar-benar saudara laki-lakiku yang keempat dan saudara perempuanku yang keenam. Sejak kalian bertemu, kenapa kamu tidak datang dan menyapaku? Setelah mendengar suara itu, wajah Long Chen menjadi dingin pada awalnya, kemudian sudut mulutnya yang kaku perlahan terbuka, memperlihatkan senyuman. Dia berbalik dan mengangkat kepalanya. Kupikir kamu sedang sibuk dan pasti sedang menjamu tamu di lantai atas, jadi kupikir lebih baik tidak mengganggumu. Aku tidak menyangka kamu akan keluar menemuiku secara langsung. Si Feng juga berbalik dan mengangkat kepalanya. Dia melihat seorang pria berjubah emas berdiri di lantai atas. Usianya sekitar 37 atau 38 tahun, dengan wajah persegi. Dia tampak cukup tegak dan tegak. Pria ini adalah pangeran tertua kekaisaran Yunlai, Long Xing. Long Xing berkata dengan antusias kepada orang-orang di bawah, kita bersaudara, tidak perlu membicarakan gangguan. Ayo, saudara keempat, saudara perempuan ke enam, kalian berdua naik ke atas. Ada tamu di atas. Saya bisa memperkenalkan Anda kepada mereka. Long Chen memandang Si Feng. Dia melihat Si Feng sedikit menganggup dan tidak mengatakan apa-apa, jadi dia naik ke atas. Long Meng dan Si Feng mengikuti di belakangnya. Sambil berjalan, Si Feng mendengar Long Meng berbisik di telinganya. Kakak tertuaku selalu terlihat serius. Aku belum pernah melihatnya bercanda. Saat dia tersenyum, rasanya palsu, seperti dia berpura-pura. Setiap kali aku bersamanya, aku merasa sangat lelah. Ayo cari alasan untuk berangkat lebih awal. Aku akan membawamu ke tempat yang menyenangkan. Tempat yang menyenangkan. Si Feng berbisik. Ya, kamu akan tahu kapan waktunya tiba. Saat kamu pergi, aku yakin kamu akan menganggapnya menyenangkan. Ketika Long Meng memikirkan tempat itu, dia tersenyum pada Si Feng. Matanya menyipit. Dia semanis namanya. Kalau begitu aku akan menunggu dan melihat. Si Feng tersenyum dan menganggup pelan. Setelah mereka naik ke atas, Long Xing memandang Si Feng dan tertawa. Haha, kamu pasti tuan muda Feng. Kamu benar-benar pahlawan muda. Akhir-akhir ini, aku telah mendengar tentang tindakan heroikmu di mana-mana. Si Feng sepertinya setuju dengan kata-kata Long Xing. Dia menganggup dan berkata, dimanapun kamu berada, yang kuat akan selalu diperhatikan. Itu wajar. Haha, tuan muda Feng benar-benar unik. Ayo masuk ke dalam dan mobrol. Kakak keempat, adik keenam, silakan masuk. Si Feng dan dua lainnya dipimpin oleh Long Xing ke ruang sayap yang elegan dan indah. Saat ini, di ruang sayap, selain pria kekar yang pernah mereka lihat sebelumnya, ada juga seorang pria muda berbaju putih duduk di ujung meja. Dia memiliki wajah arogan dan temperamen aristokrat bawaan. Di belakang pemuda itu berdiri seorang prajurit paruh baya berpakaian hitam. Wajahnya serius, seolah tidak terjadi apa-apa. Ketika Si Feng dan yang lainnya memasuki ruangan, matanya tampak tertuju ke depannya. Dia tidak menoleh untuk melihat mereka. Alam kerajaan bela diri bintang lima. Begitu Si Feng memasuki ruang sayap, dia mengenali budidaya prajurit berbaju hitam. Dia terlihat biasa saja dan tidak ada yang istimewa dari dirinya. Untuk memiliki ahli realem Marsial Royal Bintang 5 yang berdiri di belakangnya sebagai penjaga, pria berkulit putih ini jelas tidak sederhana.